Walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu, rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi. Baru sepegang dilantik sebagai Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Agus Subianto tiba-tiba ditunjuk menggantikan posisi panglima TNI, Laksamana Yudha Markono, oleh Presiden Jokowi. Tindakan buru-buru Presiden Jokowi itu pun mendapat sorotan dari pengamat militer dan pertahanan Kony Rahad Kundini Bakri. Kony merasa heran kenapa Jokowi harus begitu cepat memutuskan sosok pengganti panglima TNI Yudha Markono, padahal diketahui Yudha baru akan pensiun pada akhir November ini. Meski Kony mengungkap keputusan soal penggantian panglima merupakan hak prerogatif Presiden, namun tetap saja ia menilai terlalu aneh mengambil langkah tersebut. Kony bahkan sampai menyinggung soal people power yang kemungkinan bisa terjadi dengan kebijakan Presiden Jokowi yang saat ini dinilai sudah terlalu jauh cawe-cawe. Kony bahkan dikirakan, kita bisa bergerak kayak gitu dikirakan. Jadi usaha sangat keren, terutama ke Indonesia, apakah kita menerima kepercayaan dengan kusaha yang berusaha dikirakan. Itu semua dari Bapak Yudha, malam dikirak kemarin 51, Bapak TNI Yudha ini menjadi dikirak yang merusaha sangat keren karena menghasilkan sebuah final paper bagaimana merubah pertahanan kita. Menjadi angkatan perang lagi seperti di era pekan. Nah, dari semua yang disampaikan oleh Pak Izo Maguro dari Pemahil Legacy ini buat saya aneh. Kenapa mesti dipercepat? Itu audiuspeknya, saya sangat menghargai kalau memang Pak Abus harus jadi Pak Lima, aduh, kita gak punya pelatang apapun. Tapi kenapa harus cepat-cepat Presiden Jokowi Dodo? Ini menjadi pertanyaan saya yang kedua kepada Presiden Jokowi Dodo. Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekejauh gitu loh. Saya gak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa saya perlu tahu, rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi. Karena kalau dari kepatutan itu kayaknya, aduh, kenapa sih orang tinggal berapa hari lagi juga persiun gitu, kenapa sih gak diterusin aja, kecuali Pak Izo tadi melakukan sesuatu yang salah. Jadi saya sih kalau mendengar tadi berita, saya sebenarnya mendengar berita bahwa beliau itu akan diganti tuh per awal November. Itu saya udah dengar dari 3 minggu lalu. Tapi saya pikir cuma rumor seorang-orang namanya pengen jadi, ya pasti lah ya. Tapi ternyata ini kejadian yang lebih tepat daripada awal November. Jadi buat saya, saya pertanyakan juga kepada Pak Jokowi Dodo. Makanya gini lah Pak Presiden, kita supaya hirup ikut ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan gak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh, jadi enak gitu loh. Jadi kita juga gak punya seluruh zon. Nah, sederah gak? Saya nih rakyat ya, kan jadi saya usul-uzon terus nih. Ini bantuin si Kaisang sampai kemana nih, Pak? Bantuin Ibran sampai kemana nih gitu kan. Udah lah, biar gak ada kayak begitu-begitu lagi, dan Bapak juga gak usah pusing makan siang lagi, makan siang lagi, makan siang lagi gitu kan. Udah Pak, mundurkan diri aja, jadi enak. Bapak juga mulus, tenang kan. Kemudian juga Kaisang udah silahkan juga maju, kita gak usah pikir yang aneh-aneh. Gibran. Eh sorry, Gibran. Mungkin saya pengennya Kaisang aja kalian jadi brais. Terus yang apa? Soal sosok Pak Agus sendiri, apakah Pak Jokowi? Soal people power tadi, terus juga kekuasaan, ini kan isu yang berundir terus. Nah, apakah Mbak Konini melihat bahwa ada indikasi atau ancaman itu? Saya melihatnya gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai kunjang seorang panglima dan jawab panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus ini bisa nanti. Tetapi sekali lagi, selama Presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi, bisa. Bisa dong? Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya apa yang terjadi gitu? Ya kan? Karena Pak DMK itu tamannya Gibran gitu loh. Nah saya gak tau apa, saya hal itu dia dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa, jangan sampai angkatan bersama. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.